Intro 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 Jadi kurban secara ilmu syariat, ilmu fikir itu yang kita kurban, yang kita sembli itu Bapak Ibu Itu namanya hewan ternak ya, berupa onta, kerbau, sapi, jawi, domba atau kambing Jadi kalau kurban secara syariat, kurbannya onta itu lebih abdol daripada kurbannya kerbau Kurban kerbau itu, itu lebih abdol daripada sapi Sapi lebih abdol daripada domba Di mana letak abdolnya? Abdolnya itu dari sisi dagingnya Karena memandangnya secara syariat itu Kalau hewan itu tinggi nilainya, tinggi harganya itu, itu dilihat dari sisi dagingnya Inilah yang kita sembli dalam rangka takaruban ilallah Kita sembli pada hari raya Idul Adha Idul Adha itu tanggal mana, Bu? 10 Zulhijjah Nah, ini Kemudian diiringi 3 hari setelahnya disebut dari apa, Bapak? Hari Tasri, tanggal berapa itu? 11 12 13 Zulhijjah Ini waktu penyemlihannya Maka penyemlihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha Diiringi dengan 3 hari hari Tasri Ini kita semblih Hewan kita Dengan penuh cinta dan kasih sayang Jadi kalau kita menyemlih hewan ternak itu Jangan ada kesannya untuk menzuliminya Jangan kesannya hewan itu tersakiti Supaya tidak ada kesannya hewan itu tersakiti Maka semblilah hewan itu dengan kasih sayang Kalau kita menyemlinya dengan kasih sayang Maka persiapkanlah alat penyemlinya itu adalah Pisau atau golok Goloknya itu harus tajam Bapak Ibu Pisaunya mesti tajam Biar cepat matinya Itu bahasanya itu Makanya ketika Nabi Ibrahim Menyemlih anaknya Ismail Alaihissalam Kerana kedua-duanya sudah sama-sama ikhlas kepada Allah Namun pada saat Nabi Ibrahim Menyemlih anaknya Ismail Begitu tajamnya pisau itu Apa kata anaknya Ismail Wahai ayah Pada saat ayah menggoreskan Pisau itu ditenggorokkan aku Hai ayah Supaya ayah tidak rindu kepada aku Tidak teringat-ingat akan aku Tidak larut ayah dalam kesedihan Sepanjang hidup ayah Maka tutuplah Mata ayah Paling kalah wajah ayah Goreskanlah pisau itu Ayah Get leher aku Supaya aku pun cepat Meninggal dunia Makanya Ibrahim Kholilullah pada saat itu Menggoreskan pisau Yang sudah diasah dengan tajam Bapak Ibu Tapi atas Bikudratillah walirodatillah Apa yang terjadi Bapak Ibu Leher Anaknya Ismail Begitu digoreskan pisau Di lehernya Pisau pun tak mampu memutuskan lehernya Disitulah terjadi Bikudratillah walirodatillah Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim Kholilullah itu Bapak Ibu Kesal ya Terhadap pisaunya Karena dia tidak bisa Melaksanakan perintah Allah Akhirnya pisau itu Bapak Ibu Ya Diayunkannya ke batu Bapak Ibu Atau pacah dua batu itu Sangking tajamnya Lalu Ibrahim Kholilullah pun ngomong Dengan pisau itu Wahai pisau Kenapa engkau Tidak mampu Menggoreskan leher anakku Tak mampu memutuskan leher anakku Pada saat engkau Aku pukulkan ke sebuah batu Batu yang besar pun Bisa terbelah dua Karena tajamnya engkau Pada saat itulah Pisau pun ngomong kepada Ibrahim Hai Ibrahim Kenapa engkau bernapsu Engkau perintahkan aku Untuk menyembeli anakmu Padahal ketika itu Allah mengatakan Jangan Jangan engkau lakukan Maka aku Hai Ibrahim Aku lebih patuh kepada Allah Daripada patuh melaksanakan Perintahmu Maka pada saat itulah Allah ganti penyembelihan Ibrahim terhadap Anaknya itu Dengan Kibas yang didatangkan Oleh Allah Dari surga itu Makanya Mesti tajam Pisaunya Bapak Ibu Setelah pisau tajam Diusahakan kita ini Dianjurkan kita ini Kita dalam keadaan Berunduk Bersih kita Ya Kalau kita sudah berunduk Kita sudah bersih Ya Maka hadapkanlah Hewan korban kita itu Ke arah kiblat Ya Maka bacalah doanya Goreskanlah pisau itu Dengan penuh cinta Dan kasih sayang Lunakkan hati ini Bapak Ibu Ya Bismillah Kalau untuk kita sendiri Tapi kalau ustaz membaca Untuk kita semua Bertujuh orang Bismillah Allahu Akbar Allahumma Taqabbal Minna Ya Kalau mau panjang doanya Bismillah Allahu Akbar Allahumma Minka Wabika Wa ilaika Fataqabbal Minna Kama taqabbal Taha khaliluka Ibrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Baru disembeli Insya Allah Bapak Ibu Hewan yang kita Sembeli itu Insya Allah Lain tak berlangau Bapak Ibu Ya Tak berlangau Artinya apa Walaupun Walaupun daging itu Sudah habis Dibagikan Ke warga Tempatan Insya Allah Lalat itu Tak Tak inggam Dia Sembilah Dengan penukasi sayang Nah Jadi sapi itu Kalau disembeli Tidak orang Bermakrifat Dia protes Protes dia Bapak Ibu Walaupun Aku mati Disembeli Tapi aku Tidak ridho Aku tidak ikhlas Karena engkau Menyembelinya Tidak berenganal Akan Tuhan Engkau tidak Bermakrifat Matipun Aku Kamu gak kemenang Tuhan Jadi sapi itu Juga Jadi rahmat Juga Dia untuk kita Kalau kita Paham Dan mengurti Akan rahasia dirinya Nah Maka Sembil Dengan kasih sayang Nah Setelah kita Disembeli Bapak Ibu Ya Barulah Dagingnya itu Dibagi-bagikan Maka Sebenarnya Kurban Secara Sariat ini Menyembeli Ontah Karbosapi itu Tidak ada Kaitannya Dengan Allah Bapak Ibu Tidak ada Kaitannya dengan Allah Maksudnya Tidak ada Kaitannya dengan Allah Ontah Karbosapi Yang kita Sembeli itu Tidak Mampu Menghantarkan Ruhani kita Bisa sampai Kepada Tuhan Apa Kata Allah Ya Tidaklah Sekali-kali Hewan Korban Yang kamu Sembeli itu Ontah Karbosapi Domba Yang kamu Sembeli Dagingnya Darahnya Bulunya Kuliknya Tidak akan Pernah Mampu Menghantarkan Ruhanimu itu Sampai Kepada Allah Jadi Tak ada Hubungannya Tak mungkin Pulau Sapi Yang menghantarkan Diri kita Bisa berjumpa Dengan Tuhan Kalau tidak Ada hubungannya Dengan Allah Lalu Hubungan Ontah Karbosapi Itu Hubungannya Dengan Siapa Hubungannya Itu Ini yang disebut Namanya Hablum Minan Nas Hubungannya Sesama Manusia Hubungannya Sesama Manusia Hablum Minan Nas Apa Buktinya Hubungan Sesama Manusia Maka Ketika Hewan Iti Telah Disembeli Maka Dagingnya Pun Dibagi-bagikan Buktinya Apa Sepertiga Dagingnya Itu Boleh Dimakan Oleh Peserta Korban Boleh Dinikmatinya Kecuali Kalau Korban Nazar Tak Boleh Mesti Disedekah Semuanya Sepertiga Lagi Dagingnya Itu Disedekah Kan Untuk Orang-orang Pakai Miskin Sedekah Sementara Sepertiga Lagi Ini Dihadiahkan Baik Itu Kaya Dan sebagainya Sebagai Bentuk Penghormatan Ini Pembagiannya Jadi Tidak Ada Kaitannya Tidak Ada Hubungannya Dengan Allah Yang Ada Kaitan Dan Hubungannya Dengan Allah Yang Mampu Menghantarkan Ruhanimu Kepada Allah Itu Itu Adalah Ruhani Yang Sudah Mengenal Allah Ruhani Yang Takwa Ruhani Yang Patu Dimana Letaknya Ruhani Yang Patu Dan Takwa Itu Pada Saat Kita Melakukan Penyembelian Hewan Korban Ini Ini Adalah Sebagai Bentuk Kepatuan Kita Dalam Melaksanakan Perintah Allah Jadi Kepatuhan Yang Ada Di Dalam Hati Pada Saat Kita Melaksanakan Penyembelian Hewan Korban Itu Disitulah Letaknya Allah Katakan Inna Allaha Ya Baluminal Mutakin Aku Hanya Mau Menerima Ibadah Hambaku Yang Benar Benar Takwa Kepada Aku Jadi Ibadah Yang Diterima Itu Adalah Ibadah Yang Takwa Kita Melaksanakan Perintah Allah Itu Betul Ikhlas Untuk Allah Semata Mata Itu Yang Mampu Menghantarkan Itu Jadi Secara Ilmu Syariah Secara Ilmu Fiki Hewan Ini Tak ada Kaitannya Dengan Allah Dia Kaitannya Dengan Sesama Manusia Dibagi Bagikan Laginya Ini Itu Secara Syariah Yang Kedua Kurban Secara Hakikat Kurban Secara Hakikat Bapak Ibu Yang Kita Sembeli Itu Bukan Hewan Ternak Tapi Yang Kita Sembeli Itu Adalah Diri 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 Bapak Ibu Apa Kata Allah Walau Ana Katabna Alayhim Anik Tuluan Pusakum Awih Rujuk Mindiarikum Ma Fa'aluhu Ila Kolilu Minhum Jikalau Kami Wajibkan Kepada Dirimu Kami Perintahkan Kepada Dirimu Anik Tuluan Pusakum Semblih Dirimu Kurbankan Dirimu Awih Rujuk Mindiarikum Atau Kamu keluar Daripada Dirimu Kamu keluar Dari Kampung Halamanmu Ma Ma Fa'aluhu Ila Kolilu Minhum Maka Tidak Ada Yang Mau Mengorbankan Dirinya Tidak Ada Yang Mau Menyemli Dirinya Dan Tidak Ada Pula Yang Mau Keluar Daripada Dirinya Ila Kolilu Minhum Melainkan Sedikit Saja Daripada Hambaku Kata Allah Kenapa Karena Kurban Diri Inilah Yang Bisa Menghantarkan Kita Untuk Berliku Dengan Allah Kurban Diri Inilah Yang Ada Kaitannya Dengan Allah Ini Yang Sebut Namanya Hablu Min Allah Hablu Min Allah Yang Ada Kaitannya Dengan Allah Itu Adalah Kurban Diri Apa Maksudnya Kurban Diri Bapak Ibu Ini Kok Ditaga Talingus Dinyari Kalau Tidak Taga Tengok Tidak Nyari Bapak Bapak Banyak Mayan Berkelimpangan Bapak Korban Diri Yang Dimaksudkan Allah Itu Anek Tuluan Fusakum Bunuh Dirimu Sembeli Dirimu Itu Maksudnya Sembelilah Sipat Keontaan Yang Ada Di Dalam Dirimu Sipat 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 Onta Jadi Kalau Disini Onta Yang Berkaki Empat Kalau Disini Onta Yang Berkaki Dua Onta Berkaki Dua Yang Maksudnya Diri 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 Manusia Sipat Keontaan Yang Ada Di Dalam Dirimu Sipat Kerbau Yang Ada Di Dalam Dirimu Sipat Sapi Sipat Jawi Sipat Kambing Dan Domba Yang Ada Dalam Dirimu Itu Mesti Itu Wajib Disembri Kalau Disini Hewan Kurbannya Yang Berkaki Empat Kalau Disini Sipat Hewan Kurban Sipat Onta Kerbau Sapi Yang Ada Dalam Diri Manusia Itu Disembri Jadi Sipat Hewan Yang Dalam Diri Itu Sipat Apa Dua Bapak Ibu Sipat Canggo Lobo Saraka Rakui Tama Itu Dia Sebenarnya Sipat Bahi Matul An'am Itu Yang Mesti Disembri Pada Diri Kita Kalau Sipat Onta Kerbau Sapi Yang Adal Diri Mesti Disembri Lalu Apa Alat Penyembri Bapak Ibu Apakah Pisau Baka Pidung Alat Penyembri Sipat Onta Kerbau Di Dalam Diri Itu Adalah Zikur Allah Itu Zikir Kepada Allah Itulah Yang Allah Maksud Fasallili Rabika Wanhar Maksudnya Maka dirikanlah Solat itu Untuk Rabmu Wanhar Setelah itu Berkurban Maksudnya Habis Solat Subuh Kita Kurban Kurban Itu Sembililah Sifat Ontah Di Dalam Diri Sembililah Sifat Sapi Dalam Diri Habis Solat Zuhur Kurban Kita Habis Solat Asar Kurban Kita Habis Solat Maghrib Isha Kurban Kita Maknanya Apa Sembililah Sifat Ontah Kerbau Dalam Diri Itu Dengan Zikir Kepada Allah Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar Itulah Maksudnya Bapak Ibu Itu Maksudnya Menyembeli Itu Maksudnya Mengkorbankan Sifat Sifat Hewan Yang Dalam Diri Barulah Kita Bapak Ibu Bisa Mengamalkan Ayat Ini Fasallili Rabi Kawan Har Karena Inilah Yang Ada Kaitannya Hubungannya Itu Kepada Allah Kalau Ruhani Kita Tidak Lagi Dijajah Oleh Nafsu Hewan Tenak Maka Ketika Itulah Ruhani Kita Itu Bisa Berlikok Dengan Allah Karena Tak Tak Ada Lagi Hijab Tak Ada Lagi Penghalang Itu Yang Membuat Ruhani Kita Bisa Bermikrot Dengan Tuhan Itu Pada Saat Bapak Ibu Kita Telah Senantiasa Mengorbankan Diri Kita Sifat Sifat Ontak Yang Adalah Diri Maka Masuklah Bulan Zulhijjah Bapak Ibu Masuk Bulan Zulhijjah Di Bulan Zulhijjah Ini Ada Kita Uang Ya Ada Kelapangan Hidup Kita Di Bulan Zulhijjah Maka Zahirkan Ya Penyemlihan Sifat Ontakar Baw Sapi Yang Ada Dalam Diri Ini Dalam Bentuk Penyemlian Hewan Ternak Yang Berkaki Empat Itu Maksudnya Kalau Kita Sudah Lakukan Penyemlihan Sifat Hewan Ternak Di Dalam Diri Sebelum Datangnya Bulan Zulhijjah Habis Sholat Semri Habis Sholat Semri Dengan Berzikir Masuk Bulan Zulhijjah Ini Lalu Kita Ada Duit Ada Uang Kita Maka Zahirkan Penyemlihan Sifat Hewan Ternak Di Dalam Diri Dalam Bentuk Penyemlihan Hewan Ternak Yang Berkaki Empat Barulah Sempurna Kurban Kita Itu Secara Zohid Dan Secara Batin Bapak Ibu Tapi Kalau Sapi Yang Dipotong 10 Eker 15 Eker Setiap Tahunnya Tapi Sapi Yang Ada Di Dalam Diri Gerbau Di Dalam Diri Tak Pernah Disemli Ayo Melangu Langu Bapak Ibu Menyipak Bukti Menyipak Alabala Kalender Yang Bawa Kurban Di Mas Sajik Ayo Kelimek Jangan Pek Alabala Kalender Alabala Hari Raya Idul Adah Disiko Kurban Ya Dari Harga 25 26 27 Ayo Kelimek Jangan Bawa Dapet Nanti Silah Kurban Kenapa Kena Sipat Hewan Ternak Di Dalam Dirinya Nggak Pernah Disemli Makanya Malangu Menyipak Tapi Kalau Ini Telah Disemli Bapak Ibu Kemudian Zahir Dalam Bentuk Penyemli Hewan Ternak Yang Berke Keempat Diserahkannya Sepada Pengurus Ya Ya Berapu Takarannya Muapu Yang Dagingnya Terserah Ya Kan makan Itu Nggak Wajib Kan Wajib Itu Bapak Ibu Kalau Namo Ambil Seketik Sebagai Bentuk Kurban Awak Kalau Enggak Sedekan Nggak Baah Itulah Sebagai Bentuk Syukur Kita Dalam Rangka Takar Ruban Ilallah Itu Maksudnya Hampir Setiap Minggu Makan Daging Pas Hari Raya Nak Makan Daging Itu Bangin Bangin Awak Seran Lelah Lagu Permintaan Lihat lagu Permintaan Ambo Beko Iko Ambo Iko Kalau Mereka Suruh Mereka Metong Serang Jadi Serahkan Ajalah Kepada Pengurus Insya Allah Pengurus Itu Amanah Jangan Ragu Makanya Menghantarkan Diri Kita Kepada Allah Itu Tidak Aduh Buang Sapi Ini Sapi Yang Berkaki Yang Bisa Menghantarkannya Si Pe Ewan Yang Dalam Diri Aitir Disembli Kalau Sudah Bersih Barulah Dia Bisa Bermi'rat Dengan Allah Itu Ini Allah Katakan Itu Siapa Yang Selalu Istiqomah Berjalan Dan Meniti Di Atas Jalan Hidayah Dan Putunjuk Kata Allah Dia Ingin Berlikok Dengan Aku Berjumpa Dengan Aku Aku Berikan Mereka Itu Hidayah Dan Putunjuk Lanah Dia Nahum Subulana Dan Kami Bentangkan Jalan Jalan Putunjuk Kami Kepada Dirinya Sehingga Mereka Mampu Berjalan Di Atas Hidayah Dan Putunjuk Itu Kata Allah Jadi Allah Bukakan Tirai Allah Bukakan Tabir Dan Hijab Sekiranya Tirai Dan Hijab Itu Menyelimuti Ruhani Kita Itu Itu Maksudnya Berserah Diri Kepada Allah Itu Kurban Itu Bapak Ibu Dah Sempurna Zahid Dan Batin Itu Bapak Ibu Jadi Jangan Bapak Ibu Kecewa Oh Tahun Patang Lebih Saya berkorban Tahun Kini Tidak Bisa Perkorban Jangan Kita Setiap Hari Berkorban Inilah Korban Secara Batin Korban Secara Hakikat Yang Kita Korban Yang Kita Sembil Itu Itu Adalah Sifat Ontanya Sifat Kerbaunya Yang Adalah Diri Kalaupun Tak Mampu Kita Menyembih Ini Tapi Kita Ada Senantiasa Oh Ada Resik Kita Zahidkan Itu Baik Untuk Satu Bersama Kita Dalam Keluarga Itu Bertiga Dalam Keluarga Belima Dari Yang Lima Ada Satu Bekorban InsyaAllah Lamasuk Sadunya Yang Berampik Lamasuk Sadunya Yang Bertigo Inilah Yang Diajarkan Kalau Begin Rasul Allahumma Hazamin Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Umatin Muhammad Ya Allah Terimalah Korban Dariku Wa Ali Muhammad Dan Keluarga Muhammad Dan Umatnya Muhammad Kalau Ada Umatnya Muhammad Yang Yang Meninggal Dunia Yang Tak Bisa Berkorban Ala Ikut Sadunya Disitu Itulah Rahasianya Itu Memahaminya Sehingga apa Sehingga kita itu Betul-betul Mampu Melaksanakan Perintah Allah itu Secara Zohid Dan Batin Mungkin Itu Bapak Ibu Tentang Masalah Ibadah Korban Itu Mudah-mudahan Kita semua Dibukakan Allah Rahasia Rahasia Korban Pada Diri Kita Sehingga Kita Berkorban Itu Tidak Menunggu Datangnya Bulan Zulhijjah Itu Secara Hakikatnya Namun Pada Saat Datangnya Bulan Zulhijjah Kita Ada Uang Ada Kelebihan Rezki Zahirkan Zahirkan Penyembelian Sifat Hewan Ternak Itu Dalam Bentuk Penyembelian Hewan Ternak Yang Berkaki Empat Pada Hari Raya Idul Adaha 10 Zulhijjah Lalu Diiringi Pada Tanggal 11 12 13 Zulhijjah Barulah Sempurna Kurban Kita Secara Zuhid Dan Secara Batin Itu Itu Mungkin Bapak Ibu Kalau Ada Pertanyaan Dipersilahkan Bapak Ibu Sebelum Kita Ada Tersokuran Makan Bersama Karena Tadi Pagi Anggota Silat Memotong Ayam Sebelum Kita Tutup Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Mau Pertanyaan Assalamualaikum Wabarakatuh Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan